Ya, Saudara Satuan Reserse Narkoba Polores Pidi ungkap kasus narkotika jenis sabu seberat 6 kg yang ditangkap secara terpisah. Seat penangkapan para tersangka melakukan transaksi barang haram tersebut di pengarangan Masjid Baitul A'lalil Mujahidin, Berenu. Satuan Reserse Narkoba Kebupaten Pidi berhasil menangkap dua tersangka pengedar narkoba di dua lokasi terpisah. Salah satu tersangka merupakan warga Aceh Tamiang berinisial HY, membawa sabu seberat 101,2 gram, tersangka ditangkap bersama barang bukti saat melakukan transaksi di halaman Masjid. Dari pengembangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tersangka HY mengaku barang tersebut berasal dari TS dan F. Dari pengembangan tersebut, pihak Satres Narkoba Polores Pidi menangkap F di Medan Sumatera Utara. Dari F, polisi mengamankan 5,9 kilogram sabu. Kapol Tres Pidi AKBP Jaka Mulyana mengatakan, kedua tersangka yaitu HY dan F merupakan warga Aceh. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman sumur hidup, maksimum 20 tahun penjara dan minimum 6 tahun penjara. Dua ungkap kasus yang dilaksanakan oleh Satres Narkoba dari Polores Pidi, yang mana penangkapan pertama kami menangkap saudara HYA dengan barang bukti sebanyak 101,2 gram di lokasi kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi. Dari hasil pengembangan dari HYA tersebut, kami dapat melakukan penangkapan kembali yang berada di lokasi Medan Sumatera Utara terhadap pelaku atas nama FS dengan seberat barang bukti seberat 5,9 kilogram. Jadi untuk yang kedua ini kami tangkap berdasarkan hasil pengembangan di daerah Sumatera Utara. Kedua pelaku mengaku diberikan upah sebesar 500 ribu rupiah. Saat ini kedua pelaku mendekam di rumah tahanan Polores Pidi, sementara TS masih dalam pencarian tim kepolisian. Dari Pidi, Hasbi, TVRI melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.